Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'ad Baiklah pada hari ini insyaAllah kita akan bahas tentang batas cinta dan benci Kita berbeda pandang dalam menegakkan syariat Lantas berpecah belah saling menyalahkan Akhirnya syariat tak bisa tegak berdiri sebab sesama kita saling menjatuhkan Ali bin Abi Talib pernah mengatakan Cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya saja Karena boleh jadi suatu saat nanti ia menjadi orang yang engkau benci Dan bencilah orang engkau benci sekadarnya saja Karena boleh jadi kalau ia jadi orang yang paling engkau cintai Tetap rasional dan tak disukai melakukan sesuatu secara berlebihan Dalam urusan apapun termasuk ibadah Tiga orang sahabat berlomba menjadi paling baik Katanya Yang lain mengatakan Yang ketiga mengatakan Mendengar itu Rasulullah kurang berkenan Dan kemudian mengatakan Saya sholat dan tidur Saya puasa juga berbuka Dan saya juga menikah Barang siapa yang tak mengikuti sunnahku Maka ia bukan dari golonganku Janganlah berlebihan dalam menjalankan kehidupan Tetaplah berada di tengah al-awasat Salah satu penyebab umat terdahulu jatuh Karena sikap berlebihan itu Juraid seorang abid yang abai Pada panggilan ibunya Juga telah merasakan akibat buruk Dari badah yang berlebihan Atau gulu Kerohiban Yang mengajarkan hidup menyendiri Dan membujang di biara-biara Padahal itu tidak diajarkan dalam agama Tak ada halangan memang bagi kita Untuk menjalankan agama Sesuai yang kita mau Termasuk mengenakan atribut Dan semua aksesorisnya Namun semua akan kembali berpulang Kepada kemampuan kita Menginternalisasi sebuah ajaran Dan Rasulullah S.A.W Tetap sederhana berkata Agama itu mudah Jangan dipersulit Bukan meringankan Apalagi meremehkan Tapi menjalankan sesuai kemampuan Lebih disukai ketimbang melakukan dengan Memberati diri Disunahkan tidur Saat kita mengantuk Daripada sholat yang dipaksakan Menyantap makanan yang sudah disajikan Kemudian sholat Termasuk memenuhi panggilan ibunya Baru melanjutkan sholatnya Seperti yang menimpa jurait Dan apapun yang datang Dari Nabi InsyaAllah mengandung hikmah Dan masalahat Itulah rahasia Kenapa kita tak perlu menambah Ajaran yang sudah Diajarkan Atau menguranginya Semuanya sudah sempurna Demikianlah semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih